Ini merupakan satu program daripada Pusdatin, selain program-program yang lain yaitu program Rumah Belajar. Oleh karena itu, ini menjadi satu program yang bisa digunakan belajar di mana saja, kapan saja. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan kakak Feby Oktaviani Tani Sarjana Komputer. Beliau adalah guru di SA Negeri 1 Gorontalo Utara, bekerja mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang ini. Dan kebetulan beliau keahliannya mengampu mata pelajaran informatika. Selain sebagai guru mata pelajaran informatika, Feby Oktaviani ini pun juga adalah sebagai satu ades untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Provinsi Gorontalo, jadi sudah punya pengalaman yang berhasil untuk membantu bagaimana ujian online yang berbasis komputer. Juga disampaikan bahwa kakak Feby ini juga adalah berprestasi dalam berbagai bidang vokalia, dalam lomba-lomba dan jambore bersatuan guru Republik Indonesia. Juga juara lomba untuk senam, juga juara lomba untuk tari. Alhamdulillah beliau menjadi satu pribadi yang punya multi-talenta, dan bahkan dalam konteks untuk prestasi di bidang TIK menjadi satu persata terbaik dalam workshop Pemanfaatan Alatik Bantuan Kemendikut tahun 2018. Kaka Feby juga adalah Duta Rumah Belajar Nasional tahun 2019 Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari ini, sebagai satu bahan pelajaran bagi kita semuanya, beliau akan menyampaikan kepada kita yaitu integrasi antara aplikasi Microsoft Office sebagai satu bahan untuk kelas 10, sekolah menengah atas. Kita dengarkan, kita ikuti paparan dan juga pengalaman dari Ibu Feby Oktaviano Tanubu. Kami persilakan, Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, kalau berjumpa dengan saya, Feby Oktaviano Tanipo Eskom, sudah diperkenalkan oleh Pak Sudiono tadi. Terima kasih Bapak. Jadi, saya adalah Duta Romba Belajar Provinsi Gorontalo tahun 2019 dan saya mengampung apel informatika di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Jadi, pada VCon kali ini, kita akan belajar informatika kelas 10. Jadi, materinya itu integrasi antara aplikasi Microsoft Office. Dan, inti materinya adalah Inquiry Data di Microsoft Excel dengan menggunakan database yang akan kita buat di Microsoft Access. Jadi, kita langsung saja ke materi. Jadi, untuk mengawali materinya itu, kita harus tahu aplikasi Office itu yang seperti apa. Jadi, akan saya jelaskan, sebenarnya mungkin bagi adik-adik atau peserta yang sudah join di VCon ini, mungkin sudah tahu, sebagian sudah tahu aplikasi Office itu seperti apa. Cuma, saya hanya ingin men-flashback atau mengingatkan kembali kepada peserta VCon untuk lebih mengetahui aplikasi Office itu seperti apa. Jadi, Office itu dia, pembahasan pertama adalah aplikasi Office. Sesuai dengan perkembangan, cuman pekerjaan kantor itu lebih mudah ketika dibantu oleh sebuah perangkat yang bisa mengakses beberapa aplikasi untuk digunakan para karyawan. Salah satunya adalah aplikasi Office. Jadi, Office diciptakan menyesuaikan dengan kebutuhan perkantoran ini. Sesuai dengan namanya, Office yang dalam Indonesia berarti kantor adalah aplikasi ini berisi paket-paket perkantoran. Jadi, meningkatkan kebutuhan penggunaan aplikasi Office. Jadi, inilah beberapa contoh, maaf. Jadi, produk Office. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang telah menciptakan aplikasi Office. Mulai dari yang gratis sampai dengan yang berbayar. Jadi, ada aplikasi gratisan yang bisa diakses atau di-download di Google dan juga ada yang berbayar. Jadi, saya kasih contoh ada beberapa aplikasi gratisan yang bisa didapat peserta. Jadi, aplikasi Office gratis itu, contohnya beberapa itu adalah OpenOffice, VPS, LibreOffice, Softmaker FreeOffice, Zoho Docs, Google Docs, dan iWork. Jadi, ini beberapa contoh aplikasi Office gratis. Nah, salah satu contohnya yang Zoho Docs ini. Aplikasi Zoho sudah mengembangkan produknya. Salah satunya fiturnya bisa digunakan untuk absensi online. Jadi, mungkin ada beberapa bapak-ibu guru yang sekarang pembelajarannya sudah bersisdaring atau online. Nah, bisa menggunakan Zoho Docs ini. Itu sangat mudah untuk digunakan. Google Docs juga ada Google Form yang bisa digunakan juga untuk absensi online. Jadi, ini beberapa aplikasi Office yang gratis, yang bisa didapatkan secara gratis. Lanjut, di aplikasi berbayar. Aplikasi berbayar, nah, untuk aplikasi yang satu ini pasti sudah familiar di telinga kalian, familiar kalian gunakan, dan menduduki posisi pertama untuk aplikasi perkantoran yang banyak digunakan sekarang. Jadi, dia rata-rata sudah bisa membuat dokumen tulis, spreadsheet, presentasi, grafis, dan database. Ya, itu biasa dikenal dengan Microsoft Office. Jadi, itu aplikasi berbayar. Nah, maaf. Ya, jadi, aplikasi berbayar. Sudah saya ambil sampel untuk Microsoft Office-nya. Ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, ini akses yang akan kita bahas nanti. Outlook, Publisher, sama Infopad. Infopad. Nah, kalau untuk Word sendiri, dia pengolah kata, ya. Biasa digunakan untuk membuat sebuah dokumen, seperti itu. Dokumen surat-surat. Kalau Excel, ini dia pengolah angka. Ini PowerPoint, presentasi, berupa slide seperti yang saya pakai ini. Akses ini adalah basis data. Untuk Outlook sendiri adalah personal information manager. Digunakan untuk mengirim dan membaca email. Dan publisher ini dia desktop publishing. Dan Infopad ini dikembangkan untuk formulir pemasukan data berbasis XML. Jadi, itu beberapa contoh untuk aplikasi berbayar, yaitu Microsoft Office. Ya, jadi, setiap aplikasi ini memiliki fungsi masing-masing, ya. Memiliki fungsi masing-masing. Ya, jadi, fungsi dari Microsoft Word sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Semua pekerjaan untuk membuat surat atau dokumen tulis-menulis itu dibuat di Microsoft Word. Yang berikut itu, saya cuma ambil 4 sampel saja. Untuk mempersikat waktu, saya hanya mengambil 4 sampel untuk fungsi dari Microsoft Office. Yang berikut, Microsoft Excel, ya. Nanti ini akan kita inquiry datanya besar di Microsoft Access adalah aplikasi perangkat lunak yang berjenis spreadsheet atau pengolah angka. Jadi, dia dirancang untuk mengolah angka atau data. Mau berkumpulan keuangan atau supaya lebih cepat absensi, seperti itu, bisa dibuat di Microsoft Excel. Next, Microsoft PowerPoint. Jadi, Microsoft PowerPoint ini adalah program aplikasi yang banyak digunakan sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide, seperti contohnya yang saya gunakan sekarang ini. Nah, ini dia, Microsoft Access adalah program aplikasi basis data komputer yang relasional. Ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Nah, jadi ini untuk kayak membuat sebuah database itu bisa menggunakan Microsoft Access. Nah, seperti di materi awal itu, integrasi antar Microsoft Office, ya. Jadi, sebelumnya kalian harus tahu integrasi itu, apa sih itu integrasi, ya. Supaya paham ketika menghubungkan data dari Microsoft itu, tahu seperti itu. Jadi, pengertian integrasi. Jadi, integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembaruan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, integrasi berasal dari bahasa Inggris, yang artinya integration, jadi dia berupa kesempurnaan atau keseluruhan. Nah, kalau dihubungkan dengan Microsoft Office, integrasi adalah Microsoft Office. Jadi, mengaitkan data antar subsistem, sehingga data dari sistem tersebut dapat digunakan di sistem yang lain. Jadi, data yang ada di Microsoft Access nanti setelah saya buat atau kita buat, bisa dihubungkan ke Microsoft Excel. Jadi, seperti itu. Contoh aplikasi Microsoft Office itu, dia yang pertama, kalau integrasi Microsoft Excel dengan Word itu, membuat laporan di Microsoft Office, jadi laporannya dibuat di Microsoft Word. Nah, ketika membutuhkan sebuah, nanti itu bisa terkoneksi langsung dengan Microsoft Excel, tanpa harus membuka Microsoft Excel, nanti otomatik akan terhubung. Yang berikut Microsoft Word dengan Excel, membuat perundangan yang masih begini atau masal. Ketiga, Microsoft Excel dengan PowerPoint, yaitu menampilkan presentasi berbentuk grafik. Jadi, seperti Microsoft Excel dengan Word ini ya, jadi sama. Ini contoh, sama Excel dengan Word. Jadi, seperti ini. Ini akan terbuka secara otomatik. Ini di Excel. Nah, nanti yang ininya, data yang ininya ada di Excel, data grafiknya ini ada di Word. Seperti itu. Yang berikut ini contoh untuk Word dan Excel membuat surat masal. Nah, biasanya kan kalau surat itu, surat masal, kalau misalnya sampai lima orang, mungkin tidak perlu menggunakan fasilitas integrasi yang terhubung dan Excel. Tapi, kalau misalnya kayak sudah lebih dari sepuluh, nah, mungkin memakan waktu untuk dapat memasukkan nama, alamat, nah, jadi integrasi dengan Excel itu dibutuhkan. dan PowerPoint ya, jadi yang sama seperti yang saya bilang tadi, tidak sama dengan integrasi antara Excel dan Word. Jadi, ini yang dibuka di halaman Excel, nanti grafiknya akan terbuka di PowerPoint. Seperti itu. Ya, jadi kita akan masuk ke materi intinya, yaitu inquiry data di Microsoft Excel dengan menggunakan data dari Microsoft Access. Di sini saya akan menggunakan data nasabah bank. Ya, sampel datanya itu adalah data nasabah bank. Nah, di sini akan ada beberapa perintah yang harus dilakukan setelah membuat database, nanti ada perintah inquiry data di Microsoft Excel. Nanti, misalnya di Excel meminta tampilan data apa, itu akan kita praktekkan. Mungkin bagi peserta yang menggunakan laptop, bisa langsung mempraktekkan bersama saya. Ya, tapi kalau misalnya saya menggunakan smartphone, mungkin langkah-langkahnya bisa dipulis terlihat. Setelah ini, ya. Kita mungkin langsung saja. Yang pertama, data itu tentu saja yaitu membuat database. Jadi, terlebih dahulu membuat database yang akan dihubungkan ke Microsoft Excel, ya. Jadi, saya akan buka Microsoft Access dulu. Saya akan buka Microsoft Access. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Access, ya. Jadi, langkah pertamanya itu adalah memilih blank desktop database. Yang ini. Jadi, diklik. Nanti akan muncul seperti ini. Silahkan peserta memberi nama penyimpan nasabah. Nah, untuk pemberian nama di Access ini, dia tidak boleh ada spasi. Harus, kalaupun spasi, harus pakai underscore seperti ini. Ya, jadi data underscore nasabah. Nah, sebelum dikredit itu, dipilih dulu tempat penyimpanannya. Nah, supaya mudah untuk dicari. Supaya mudah untuk dicari nanti, dipilih dulu tempat penyimpanannya di mana. Jadi, akan saya simpan di sini. Nah, untuk save as tipenya, adik-adik atau peserta, silakan memilih yang save as tipenya itu formatnya MDB. Ya, saya pilih yang 2002-2003 format MDB. Setelah itu. Silakan untuk di-create. Nanti akan terbuka halamannya seperti ini. Silakan terbuka seperti ini. Setelah halamannya terbuka untuk data nasabah, pilih view yang ini. Yang ada di kiri atas, view. View ini dipilih. Setelah itu ada dua submenu di sini. Silakan peserta memilih desain view. Silakan memilih desain view. Nah, nanti tabelnya ini harus di-save as lagi. Jadi, saya akan memberi nama tabelnya itu nasabah. Saya akan memilih tabel namanya itu nasabah. Yaitu di-save. Jadi, di desain view ini, kita akan mendesain tabelnya itu formatnya seperti apa. Nah, contohnya, kita akan butuhkan tiga file name saja, yaitu ruang nasabah. Data tipenya ini nama nasabah. Ini ada beberapa pilihan. Short text. Ini text pendek. Long text. Number. Waktu. Dan tangan. Untuk mata uang. Auto number. Yes. No. Nah, saya akan memilih yang long text. Saya akan memilih yang long text. Karena biasanya nama nasabah itu bisa sampai beberapa karakter. Jadi, saya memilih long text. Nah, bisa langsung next ke field name berikutnya. Saya memberi nama field name berikutnya itu jenis PL atau jenis penutupannya itu apa. Data tipenya di sini saya memilih yang short text saja. Terlalu banyak juga sih untuk jenis DPL-nya ini karakternya. Yang terakhir, akan saya beri nama. Nominal. Nominal di sini kan dia berupa. Nah, jadi jangan saya pilih. Jadi, mesin dari tabelnya sudah selesai. Setelah selesai di sini. Lalu lagi. Data set view. Jadi, tabel yang sudah kita buat nanti akan ditampilkan di data set view. Nah, saya klik ini. Nanti akan ada pertanyaan. You much save the table? Do you want to save the tabel now? Jadi, perlu saja. Oke, di sini akan ditampilkan ya. Tabelnya sudah ada. Nah, ini kita akan memasukkan data dari nasib. Yang akan kita inquiry datanya di Excel. Jadi, saya sengaja membuat data dari awal. Sengaja membuat data basenya dari awal. Supaya ketika nanti akan mengolahnya di Excel. Serta tahu bagaimana cara membuat data basenya dulu. Jadi, akan saya masukkan data Sabah. Jadi, ini stepelnya di sini. Ada dua. Dan cuma deposit. Ini saya masukkan. Jadi, nominalnya langsung berubah pada minta uang ya. Yang berikut. Sabah kedua. Sabah ketiga. Dengan jenis TPL. DPL deposito. Nominalnya 3 juta. Ini TPL-nya masih tetap di situ ya. Kalau tidak, nominalnya 2 juta. Saya berubah dulu. Saya berubah dulu. Mungkin kalau yang langsung mengakses komputer. bisa langsung berbicara bersama saya ya. Karena praktek matika atau teika itu dia bagusnya. tidak hanya teori saja. Tapi, langsung dipraktekkan itu lebih bagus. Saya lebih paham untuk lima materinya. kalau misalnya ada adik-adik-adik atau peserta yang menggunakan smartphone, mungkin langkah-langkahnya bisa ditulis dulu. jadi, saya sudah selesai membuat. Sudah selesai saya buat Jadi ada beberapa nasabah ya Nasabah dengan nominal yang berbeda-beda Dan jenis KPL-nya juga ada dua jenis Tabungan sama deposito Nah kita akan lihat perintah berikutnya Perintah satu untuk inquiry data di Microsoft Excel Dengan menggunakan data Microsoft Access Yaitu data nasabah Perintah yang pertama adalah Impilkan semua data nasabah yang nama depannya Agus Jadi yang akan kita inquiry datanya Yang akan kita munculkan di Microsoft Excel ini Adalah data nasabah yang nama depannya Agus Jadi akan kita coba untuk inquiry data Nasabah yang nama depannya Agus Jadi kita masuk ke Microsoft Excel dulu Jadi Microsoft Excel saya sudah terbuka Nah bagaimana cara menginquiri data yang ada di Microsoft Access ini Sehingga bisa muncul di sini Jadi peserta bisa melihat menu yang ada di atas sini Nah silakan memilih menu data Menu data silakan di klik Jadi ini ada beberapa submenu di bawah ini Silakan memilih get external data Silakan dipilih get external data Setelah itu pilih yang from other source yang ini Silakan di klik Nah nanti akan muncul seperti ini menunya Silakan pilih yang di bagian bawah Pilih Nah ini adalah data source Jadi kita disuruh untuk memilih choose data source Nah Jadi kita harus memilih data source Kita akan di klik Kita pilih ok Nah kita akan beri data source Nanti yang akan di incurit Itu kita perlu meng-create datanya Di sini kalian harus mengisi Data source itu akan diberi apa Akan diberi nama apa Saya di sini memberi nama Seperti itu Nama yang ada di database Tapi tidak perlu menggunakan underscore Data nasabah Tapi kalau kalian ingin menggunakan underscore juga Tidak jadi masalah Nah untuk poin kedua ini Select a drive for the type database Jadi klik yang ada tanda panahnya ini Nah tadi File nya kita beri nama data nasabah Menggunakan format MDB Jadi di sini kita harus memilih Microsoft access drive yang ini Yang MDB Ya Silahkan di klik Setelah di klik Kalian harus meng-klik connect Yang ada di poin 3 Akan di connect Nah akan muncul Microsoft access setup Nah di sini pilih database yang select Nah select data ini Kalian harus memilih file yang tadi Yang sudah database nya sudah kita buat Di Microsoft access Nanti Kita cari Kalau tadi kan Saya simpannya di Drive D Di materi Vicon ini Nah Kalian meng-klik 2 kali saja Di folder materi Vicon itu Atau di folder terserah yang kalian simpan tadi Nanti Otomatik akan muncul Akan memanggil Sistem akan memanggil sendiri Database yang sudah kita buat di Microsoft Microsoft access tadi Nah tinggal di klik saja Kalau sudah muncul Setelah itu Pilih ok Setelah selesai Silahkan di Ok lagi Ok mungkin Direktory nya Masih terbuka Akses saya Jadi pastikan Database yang di Microsoft access tadi Tidak sedang aktif ya Supaya terbaca valid Untuk pemanggilan datanya Tadi Akses saya masih aktif Jadi Setelah Point 3 Sudah dikonekkan Nah Yang keempat ini Select Default tabel Nanti Kalau misalnya Kayak sudah terkonek Seperti ini Tabel data Yang sudah kita buat Di Microsoft Access itu Kan tadi saya beri Nasabah Nah Otomatik dia akan muncul Jadi tinggal kita pilih Ini saja Nasabah Ya Karena sudah Terkonek Nanti otomatik dia Tabelnya langsung akan muncul Tinggal kita pilih saja Setelah itu Di Ok Nah ini sudah Muncul Data nasabahnya Sudah muncul Kalau misalnya tidak Otomatik terpilih Silahkan di klik Setelah itu Ok Nah nanti akan Muncul query wizard Choose column Nanti ini harus kita pindahkan Untuk bisa di query itu Nama Tabelnya ini Yang Field-fieldnya ini Harus kita pindahkan ke Column in your inquiry Untuk bisa di query Atau di hubungkan Jadi pilih Nama nasabah itu Pilih tanda panah Yang di atas ini Nama nasabah Ya otomatis Langsung terpindah Ke kolom yang sebelah Tidak perlu di klik lagi Langsung saja Jadi ketiga-tiganya Sudah Terpindah Sudah ada disini Ketiga-tiganya Pilih Next Nah jadi Setelah Tadi Sudah di query Nanti disinilah Perintah satu Tadi Yang ini Tampilkan semua data Nasabah yang Nama depannya Agus Ya Nah jadi disini Yang akan di short Itu kan adalah Nama nasabah Yang nama depannya Agus Jadi Kita harus memilih Nama nasabah Nah pilih disini Disini ada beberapa pilihan Ada beberapa pilihan Perintah Yang ini dia Kayak persamaan 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 Is great then Atau lebih besar dari Lebih kecil dari Nah yang Perintah tadi kan adalah Menampilkan Semua data Nasabah yang Nama depannya Agus Berarti Disini kita memilih Begin with Ya Nah Yang di kotak ini Silahkan Ini berarti Nama Agus Karena Yang diminta Perintahnya itu Menampilkan Nama depan Agus Nah setelah Perintahnya selesai Silahkan di klik Next lagi Nah Yang akan disyukur Apa Ya tentunya Nama nasabah ya Karena Meminta Perintahnya Meminta Menampilkan Seluruh Nasabah yang Nama depannya Agus Ini otomatis Scanning ini Tidak perlu Dirubah Biarkan saja Seperti itu Setelah itu Next Nah Ini Pertanyaannya Kalau misalnya Kalian ingin Menyimpan Save query 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 Itu yang ini Yang Microsoft Query Berarti Silahkan dipilih Save query Tapi kalau misalnya Kayak kalian Tidak mau Menyimpan Apa Microsoft Query Langsung saja Pilih yang bagian bawah View data Or edit query Di Microsoft Query Jadi langsung Akan terbuka Di Microsoft Setelah Setelah Pilih Itu langsung Di finish Nanti akan Muncul seperti Ini Nah ini Awalnya Akan muncul Di Microsoft Query Microsoft Query Sudah Terbaca Sudah terbaca Nanti Ya Meminta Simpan Sebentar Ini Silahkan Di close Saja Mungkin Agak Loading Agak Loading Jadi Setelah Yang tadi Microsoft Query Di close Nanti akan Muncul Kotak Dialognya Seperti ini Import Data Ya Jadi Select You want To view This data Jadi Yang ingin Diperlihatkan Itu adalah Tabelnya Nah Yang disini Di datanya Itu Di Accenting Workset Tidak perlu Dirubah Cuma Yang New Workset Yang New Workset Setelah Dipilih New Workset Jadi Di Di kolom Import Data Ini Tidak perlu Merubah Yang di Bagian Atas Cuma Di bawah Itu Dipilih New Workset Setelah Itu Di Oke Jadi Otomatis Tertampil Yang di Microsoft Query Tadi Yang Nama depannya Agus Ada Dua Nama Agus Disini Agus Darmawan Dan Agus Setiana Tidak Sudah Muncul Jadi Seperti Itu Lanjut Ke Perintah Yang Kedua Perintah Kedua Itu Menampilkan Semua Data Nasabah Dimana Jenis TPL Tabungan Jadi Menampilkan Yang Perintah Kedua Itu Menampilkan Semua Data Nasabah Dimana Jenis TPL Tabungan Berarti Semua Nasabah Yang Jenis TPL Tabungan Itu Diminta Untuk Ditampilkan Jadi Kita Buka Kembali Microsoft Excel Kita Buka Kembali Microsoft Excel Langkahnya Tetap Sama Data Get External Data From Other Source Dan Pilih From Microsoft Query Nah Tadi kan Kita Sudah Buat Data Nasabah Jadi Tidak Perlu Memilih Data Source New Data Source Lagi Silahkan Memilih Data Nasabah Yang Sudah Kita Buat Tadi Yang Sudah Kita Konekkan Tadi Silahkan Dipilih Setelah Itu Pilih Oke Jadi Dia Tidak Perlu Lagi Kita Konekkan Nanti Langsung Muncul Choose Kolom Yang Ini Tinggal Kita Pindahkan Lagi Setelah Itu Di Next Jadi Di Sini Kalau Tadi Kan Perintahnya Menampilkan Nama 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 Depan Agus Ini Menampilkan Jenis TPL Tabungan Berarti Yang Harus Kita Pilih Itu Adalah Jenis TPL Yang Harus Kita Filter Data Nah Jenis TPL Di Sini Tetap Memilih Yang Begin With Tadi Begin With Tadi Tetap Dipilih Nah Disini Dimasukkan Karena Yang Diminta Adalah Tabungan Jenis TPL Tabungan Berarti Masukkan Disini Tabungan Setelah Itu Di Next Akan Disorot Adalah Jenis TPL Nah Lagi View Data Or Edit Query In Microsoft Query Lagi Di Finish Muncul Ini Jadi Semua Orang Yang Memiliki Jenis TPL Tabungan Itu Muncul Ya Muncul Semuanya Sudah Difilter Ada Empat Orang Yang Jenis TPL Tabungan Tabungan Nah Itu Adalah Satu Jenis Data Yang Di Inquiry Bagaimana Ketika Diminta Dua Data Yang Di Tampilkan Semua Data Oh Maaf Itu Nanti Perintah Keempat Nah Disini Yang Perintah Ketiga Itu Tampilkan Semua Data Nasabah Dimana Jenis TPL Deposit Dan Nominal Lebih Besar 3 Juta Rupiah Ya Jadi Ya Disini Perintahnya Itu Ada Dua Jadi Menampilkan Jenis TPL Deposit Tapi Nominalnya Itu Yang Lebih Dari 3 Juta Nah Tadi Kan Kita Buat Untuk Akses Di Database Akses Itu Dia Ada Beberapa Orang Yang Memiliki Jenis TPL Deposit Itu Berbeda Beda Ada Yang Dibawa Dari 3 Juta Ada Yang 3 Juta Dan Ada Yang Di Atas 3 Juta Nah Ini Yang Dimintakan Hanya Jenis TPL Deposit Tapi Nominalnya Itu Harus Lebih Besar Dari 3 Juta Rupiah Jadi Akan Saya Lihatkan Langkahnya Seperti Apa Langkah Awalnya Tetap Sama Jadi Pilih Data External Data Setelah Itu Pilih From Other Source Nah Ini Kalau Misalnya Excel Sudah Otomatik Terbuka Begini Jadi Tampilan Submenunya Begini Misalnya Membuka Di Excel Yang Baru Dia Modalnya Tidak Seperti Itu Mungkin Nanti Adik-Adik Akan Bingung Jadi Akan Saya Perlihatkan Kalau Excel Sudah Terbuka Nanti Get External Datanya Itu Ada Di Sini Tapi Kalau Misalnya Kayak Excel Itu Baru Dibuka Blank Dokumen Nanti Menu Yang Ada Di Data Itu Nanti Modelnya Seperti Ini Berbeda Kan Datanya Ada Di Ini Kalau Yang Halaman Baru Itu Seperti Ini Jadi Kalau Misalnya Membuka Halaman Baru From Other Source Memang Ada Di Depan Kalau Ini Kan Mesti Pilih Seperti Ini Itu Ada Di Dalam Sini Nah Kalau Yang Di Halaman Baru Itu Ada Di Bagian Depan Seperti Ini Jadi Mungkin Kalau Misalnya Yang Sudah Terbuka Dulu Mungkin Akan Bingung Mencari From Nanti Akan Bingung Oh Other Sourcenya Ya Jadi Atau Misalnya Kayak Berpotokannya Ada Di Get External Data Get External Datanya Tidak Ada Padahal Sebenarnya Sama Saja Cuman Perbedanya Kalau Membuka Halaman Baru Itu Langsung Otomatis Akan Semuanya Seperti Ini Kalau Misalnya Sudah Terbuka Lebih Dulu Nanti Akan Disimpan Di Get External Data Jadi Silahkan Dipilih Lagi Tanah Sabahnya Yang Sudah Saya Buat Tadi Silahkan Dipilih Oke Dan Dipindahkan Jadi Kita Lihat Perintahnya Lagi Menampilkan Jenis TPL Deposit Yang nominal Lebih Besar 3 Juta Jadi Lebih Besar 3 Juta Akan Kita Tampilkan Berarti Kita Pilih Jenis TPL Disini Kita Begin With Setelah itu Dimasukkan Deposit Setelah itu Selesai Kita Pilih Dua Perintah Ada Dua Perintah Disini Juga Perlu Kita Pilih Nominal Jadi Nominal Disini Lebih Besar Dari Harus Lebih Besar Dari 3 Juta Yang Diminta Ditampilkan Nah Disini Lebih Besarnya Itu Adalah Is Greater Than Jadi Lebih Besar Dari Perintah Nominalnya Itu Harus Kita Pilih Is Greater Than Indonesia Itu Adalah Lebih Besar Dari Jadi Lebih Besar Dari Kita Masukkan 3 Juta 3 Juta Oke Lalu Di next Nah Disini Sorot Bagnya Itu Berarti Ada Dua Yang Harus Disorot Jenis TPL Sama Nominalnya Adik-adik Jadi Kita Pilih Jenis TPL Dulu Yang Disorot Berikutnya Adalah Nominal Descending Descending Itu Tidak Perlu Dirubah Cukup Dipilih Tetap Ascending Setelah Itu Di Next Nah Tetap Sama Tadi View Data Kalau Misalnya Return Data To Microsoft Excel Di Save Itu Langsung Otomatis Muncul Tapi Kita Harus Memberi Nama Yang Baru Jadi Kalau Tidak Mau Tidak Apa-apa Tinggal Disimpan Saja Menggunakan Microsoft Excel Di Finish Jadi Close Saja Otomatis Juga Muncul Import Data Jadi Muncul Yang Disorot Ada Orang Nasabah Yang Jenis TPL Deposit Dengan Nominal Di atas 3 juta Jadi Disini Ada Tiga Orang Ada Indah Dengan Nominal 4 juta Novi Yadi Teris Oliah 5 juta Oke Itu Untuk Perintah Yang Ketiga Bagaimana Selanjutnya Ya Yang Terakhir Perintah Keempat Tampilkan Semua Data Nasabah Bentar Sampilkan Semua Data Nasabah Dimana Nama Nasabah Diakhiri Dengan Huruf A Dan Nominal Penyimpanannya Itu Adalah 2 juta Jadi Tadi Dari Sepuluh Data Nasabah Itu Diminta Untuk Kita Menampilkan Nama Nasabah Yang Diakhiri Dengan Huruf A Dan Huruf A Itu Harus Nominalnya Itu 2 juta Jadi Itu Diminta Kita Untuk Meng Inquiri Datanya Ya Oke Saya Kontrol N Saja Supaya Terbuka Jadi Perintahnya Sekali Lagi Saya Lihat Nama Nasabah Ini Huruf A Dan Nominal Penyimpanannya Mau Tabungan Ataupun Deposit Itu Tidak Dipilih Di sini Pokoknya Yang Penting Jenis Nominalnya Itu Jenis Nominalnya Itu Adalah 2 juta Rupiah Kita Memilih Di Menu Data Pilih Get External Data From Other Source From Microsoft Query Pilih Nasabah Yang Sudah Kita Buat Database Di 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 Silahkan Dipindahkan Next Nah Jadi Di sini Berarti Kita harus Men Sorotnya Itu Yang Nasabah Nasabah Kalau yang Tadi Kan Kita Pilih Begin With Atau Di awal Ini kan Dimintakan Di sini Akhir Namanya Itu adalah A Jadi kita Memilih Di sini Pilih yang End With Jadi pilih yang End With Yang Ini kan Menampilkan Awal Nah Ini akan Menampilkan Nama Akhir Tinggal Dimasukkan Di sini Huruf A Oke Kalau Sudah Jadi Perintah yang Kedua Adalah Nominalnya 2 Juta Nominalnya 2 Juta Itu Pilih Nominal Nominalnya Di sini Bisa kita Pilih Yang Begin With Saja Karena Hanya Menampilkan Satu Data Masukkan Nominalnya 2 Juta Setelah Selesai Pilih Next Lagi Menyorotnya Di sini Yang pertama Adalah Menyorot Nama Nasabah Dan yang Kedua Adalah Nominalnya Ini tidak Perlu Dirubah Seperti Tadi Next Saja You Data Edit Query In Microsoft Query Setelah Itu Di List Sintaks Error Sintaksnya Salah Kita ulangi Lagi Saya salah Memilih Sintaks Di Seminarnya Namanya Sabah With Pilih A Seminarnya Kita pilih Yang Equals Yang Sama Sama Dengan 2 Juta Jadi Jangan Pilih Yang Pilih Yang Paling Atas Next Next Tambah Dan Nominal Setelah Itu Di Next Jadi Di Oke Saja Terus Tadi Tadi Ada Yang Chat Sebentar Ya Jadi Ini Sudah Ditampilkan Perintah Yang Kita Kerjakan Tampilkan Semua data Nasabah Dimana Nama Nasabah Diakhiri Dengan Huruf A Dan Nominal Penyimpanannya Itu Atau Tabungan Ataupun Depositnya Itu 2 Juta Disini Ditampilkan Satu Orang Dengan Akhiran Nama Agus Setiana A Jenis TPL Deposit Nominalnya Itu 2 Juta Disini Akhiran Basis Database Tadi Ada Beberapa Orang Yang Akhiran Huruf Atau Akhiran Namanya Itu A Tapi Karena Yang Diminta Disini Nominalnya Itu 2 Juta Jadi Hanya Menampilkan Nama Nasabah Yaitu Agus Setiana Ya Jadi Itulah Beberapa Contoh Untuk Mengintegrasikan Data Yang Sudah Dibuat Di Microsoft Access Dan Ditampilkan Di Microsoft Excel Ya Jadi Itu Perintahnya Beberapa Sini Sudah Kita Lakukan Semuanya Yang Pertama Tampilkan Semua Data Nasabah Yang Nama Depannya Agus Tadi Berhasil Yang Kedua Tampilkan Semua Data Nasabah Dimana Jenis TPL Yaitu Tabungan Juga Berhasil Menampilkan Yang Berikut Perintah Ketiga Tampilkan Semua Data Nasabah Dimana Jenis TPL Yaitu Deposit Dan Nominal Lebih Besar 3 Juta Rupiah Juga Juga Berhasil Tampilkan Dan Yang Terakhir Adalah Menampil Data Nama Nasabah Yang Diakhiri Dengan Huruf A Dengan Nominal TPL Nya Itu 2 Juta Rupiah Juga Berhasil Kita Inquiry Datanya Mungkin Itu Dari Saya Untuk Materi Hari Ini Pak Sudiono Terima kasih Sekali Kakak Feby Yang Sudah Sharing Ya Mungkin Ada Kuis Pak Di Bidang Rasi Aplikasi Microsoft Office Ini Ini Menjadi Satu Kompetensi Yang Kegunaan Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari Hari Terutama Dalam Era Teknologi Informasi Sekarang Ini Amat Tinggi Sekali Hade Sahabat Rumah Belajar Apa Yang Menjadi Pengalaman Dan Kealihan Kak Feby Tadi Bisa Di Unduh Di HTTP Ini Mau games Dulu Pak Ya Mau games Dulu Pertanyaan Ya Ya Mudah-mudahan Apa yang Menjadi Contoh-contoh Yang Bagus Ini Nanti Bisa Diaplikasikan Di lingkungan Masing-masing Dan Kalau Ada Pertanyaan Atau Hal Yang Ingin Tahu Lebih Dalam Silahkan Ya Mungkin Mungkin Sebelum Kita Memulai Kuis Mungkin Ada Peserta Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Ya Mungkin Tadi Pak Saya Lihat Ada Yang Mau Meminta File PPT Saya PowerPoint Ya Mungkin Ya Saya Bisa Membagi Nomor WhatsApp Saya Nanti Saya Kirim Melalui WhatsApp Saja Ya Boleh Apakah Amat B Mungkin Sudah Ada Beberapa Orang Yang Joy Kita Main Kuis Dulu Untuk Flashback Materi Yang Sudah Saya Kasih Kita Akan Join Di Kuis Dulu Ya Pak Ya Iya Bisa Mengerti Dan Berpartisipasi Di Kuis Sudah Ada Beberapa Yang Masuk Kita Tunggu Dulu Untuk Adik-adik Bisa Join Kita Tunggu Sebentar Ya Pak Ya Masih Masuk Satu Persatu Iya Banyak Yang Masuk Kuis Banyak Hanya 8 Nomor Kok Jadi Mungkin Setelah Kuis Selesai Saya Akan Membagi Nomor WhatsApp Saya Bagi Yang Ingin Mendapatkan File Materi Saya Yang Tadi Mungkin Bisa Japri Langsung Ke Saya Ya Tapi Nanti Setelah Kuisnya Selesai Ya Ya Moga Adik-adik Sahabat rumah Belajar Ini Tempatan Untuk Berpartisipasi Dalam Kuis Integrasi Aplikasi Microsoft Office Dengan Narasumber Kakak Femsi Octavia Anitanupu Eskom Jauh Dari Gorontalo Ya Gorontalo Itu Kalau Yang Belum Tahu Mungkin Ada di Pulau Sulawesi Provinsi Lima Eh Ya Lima Dan sudah Ada Sulawesi Utara Pecahan Dari Sulawesi Utara Berbatasan Langsung Dengan Sulawesi Tengah Dan Sulawesi Utara Jauh Filipina Dekat Filipina Ya Kakek Webri Ya Iya Dekat Langsung Ke Filipina Ya Kalau Gitu Belum Coba Pak Saya Belum Coba Masih Asik Berputar-putar Di Indonesia Di Indonesia Dulu Sudah Ada beberapa Yang Masuk Kita Tunggu Lima Menit Lagi Saya Bagi Waktu Untuk Saya Mulai Quiznya Malam Ayo Adik-adik Sahabat Tumpah Belajar Kesempatan Dibuka Untuk Mengikuti Quiz Integrasi Aplikasi Mikrosu Provis Dengan Narasumber Kak Vpi Oktaviani Tanupu Eskom Mungkin Bisa Kita Oh Masih Ada Yang Masuk Hampir Ayo Saya Klik Mulai Masih Ada Yang Masuk Mungkin Sedikit Lagi Karena Nanti Ada Sesi Yang Selanjutnya Setelah Saya Jadi Akan Saya Mulai Ya Pak Quiznya Ada Berapa Ini Sudah Ikut Banyak 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 Pak Boleh 17 Orang Oh Iya Talia Mau Minta Teri Sebentar Setelah Quiz Nanti Saya Bagikan Nomor Whatsapp Saya Nanti Bisa Jabri Langsung Ke Saya Untuk Saya Bagikan Materinya Oke Akan Saya Mulai Quiznya Oke 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 Ya Anyway Yeah Terima kasih. 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 Terima kasih Kita berikan upload kepada Pak Feby dari Gorontalo Dan kepada sahabat-sahabat rumah belajar Apa yang diilmu dari Pak Feby tadi Dalam sahabat DRB dari Budatin Sudah menyimpannya Data tersebut bisa diunduh di http www.tp.2.bit.li Garis miring materi belajar daring Bisa dilihat di sana Dipelajari diulang-ulang Diaplikasikan Sehingga maklumahir-maklumahir Kemudian nanti dikembangkan di masing-masing Sekali lagi Kita berikan upload kepada Pak Feby Pak Feby Pak Feby Pak Feby Pak Feby Pak Feby dari Pusat Data dan Informasi Pendidikan Pada pagi hari ini Menyampaikan penghargaan dan terima kasih Semoga apa yang menjadi pelajaran pagi hari ini Bisa berkembang lebih jauh Bermanfaat dan dapat dipraktekan Dikunakan Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih kepada Pak Sudiono yang telah menjadi moderator kita pada pagi hari ini Serta saya ingin mengucapkan terima kasih pula kepada Ibu Feby Yang telah menjadi narasumber kita ya Pada pagi hari ini dalam pelajaran informatika Untuk kelas 10 SMA Dikun sahabat rumah belajar Kita tunggu sebentar Untuk setelah ini kita ada pelajaran matematika ya Yang akan dibawakan oleh Pak Ferdinand nantinya Dikun sahabat rumah belajar yang belum menginstal aplikasi rumah belajar Digawai rumah Digawai teman-teman masing-masing ya Silahkan teman-teman langsung Terima kasih telah menonton